Oke guys terima kasih yang udah klik video ini Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya Jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy Agar tau video-video terbaru dari saya woy Oke Ingat guys subscribe tuh gratis Gratis Betulan guys Ntar bot ya kucok Oke guys Kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut Langsung aja kita ke inti videonya coy Skui-skui Oke guys Balik lagi dengan saya di channel Nomor 2120 Oke guys jadi di video kali ini Aku akan membahas 5 pemain terbaik di timnas Brazil ya guys Negara penghasil pemain siapa pula terbanyak dan terkuat ya guys ya Oke guys Langsung aja main tanpa berlama-lama lagi Jadi di video kali ini Jadi kita langsung aja coy ke nomor yang kelima ya guys Jadi disini aku pilihnya itu pemainnya itu sesuai rating ya guys Jadi kalau ada pemain favorit kalian yang tidak masuk disini Berarti ratingnya lebih rendah Coy bayangkan ya guys ya Oke guys langsung aja main tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke nomor yang kelima ya guys ya Nomor 5 coy Oke guys jadi di nomor kelima disini ada si Gabriel Jesus coy bayangkan ya guys ya kita disini main untuk rating si Gabriel Jesus ini Dia disini memiliki rating 93 coy dan bermain untuk klub Manchester City ya guys ya Oke guys langsung aja main kita lihat disini guys untuk tingginya disini dia memiliki tinggi 175 dan kecepatan usianya Kecepatan usia bayangkan ya Dan usianya 23 tahun ya guys ya Oke guys langsung aja main kita lihat disini guys untuk statistik si Gabriel Jesus coy Tanpa berlama-lama lagi kesadaran menyerangnya 91 coy kontrol bola 90 Driblenya 89 Pengawasan bola 88 dan dia memiliki umpan rendah yang tidak tinggi ya guys ya Cuma 77 coy bayangkan ya Oke guys karena dia Striker Gaming guys Oke guys selanjutnya lagi disini dia memiliki umpan lambung 73 penyelesaian 90 coy bayangkan Karena dia Striker mantap coy Oke dan sebelumnya disini dia memiliki 83 Eksekusi bolanya 70 Lengkung 77 dan kecepatannya sangat cepat sekali main 90 guys Oke guys kita lihat lagi disini main untuk akselerasi si Gabriel Jesus Dia disini memiliki akselerasi 92 Kekuatan tendangan 85 Lompatannya 89 Kontak fisik 74 Gila anda terlalu tinggi ya Oke dan keseimbangannya sangat tinggi sekali main 95 coy Dan terakhir stamina nya 90 ya guys ya Oke guys itu dia main untuk statistik si Gabriel Jesus ya guys ya So langsung aja main kita lihat disini guys untuk keahliannya si Gabriel Jesus coy Jadi dia disini memiliki cross over turn Kontrol bola step on Sundulan tendangan terjauh dan finishing akrobatik coy Andalannya ya guys ya Oke guys selanjutnya lagi dia disini memiliki tembakan first time Pendendang lengkung luar Spesialist penalti Kelihayan dan super sub ya guys ya Ini guys yang langka ya super sub dari Gabriel Jesus coy Bayangkan ya Oke guys itu dia main si Gabriel Jesus Pemain kelima terbaik di dalam squad timnas Brazil ya guys ya Nomor 4 coy Oke guys jadi di nomor keempat disini ada keeper terbaik di dunia coy Salah satu keeper terbaik di dunia siapa lagi kalau bukan si Allison Baker coy Bayangkan ya guys ya Oke keeper dari Liverpool dan disini kita lihat coy untuk ratingnya dia disini memiliki rating 93 guys Untuk tingginya sangat tinggi sekali main 191 cm dan usianya 28 tahun ya guys ya Oke guys kita lihat disini guys untuk statistik si Allison Baker ini men Jadi dia disini memiliki kekuatan tendangan 87 men Lompatan 90 Kontak sisinya 91 Keseimbangan 72 Stamina 69 Kesadaran bertahannya sangat rendah sekali coy Karena dia keeper 54 ya Oke guys selanjutnya lagi dia disini memiliki agresi 54 Kesadaran keepernya 99 Sempurna gaming coy Dan tangkapan keepernya 94 Sapuan keeper 96 Reflex keeper 99 Dan jangkauan keepernya 98 Nah bisa untuk si Allison Baker ini men Oke guys itu dia men Untuk statistik si Allison gaming So langsung aja guys kita lagi sini men Untuk keahlian si Allison ya guys ya Jadi dia disini tidak banyak punya keahlian coy Cuma 2 biji guys Cuma tendangan keeper rendah dan lemparan jauh keeper itu aja ya Untuk keahlian si Allison coy Tapi sebenarnya dia banyak guys keahliannya ya Oke guys itu dia men Untuk statistik dan keahlian si Allison ya guys ya Pemain keempat terbaik di dalam squad Timnas Brazil coy Nomor 3 coy Oke guys jadi di nomor ketiga disini ada si KC Miro coy Bayangkan ya Pemain asal Real Madrid Dan salah satu gelandang terbaik di dunia Ya guys ya si KC Miro ini guys So langsung aja men kita lihat disini guys Untuk rating si KC Miro Jadi dia disini memiliki rating 93 coy Dan untuk tingginya 185 cm Dan usianya 28 tahun ya guys ya Oke guys langsung aja men kita lihat disini men Untuk statistik si KC Miro gaming Jadi dia disini memiliki kontrol bola 85 Dribblenya 76 Penguasaan bola 80 Umpan rendahnya 88 Umpan lambung 88 Dan penyelesaiannya 72 Tidak terlalu tinggi guys Karena dia adalah seorang gelandang midfielder Atau gelandang bertahan coy Bayangkan ya Oke selanjutnya lagi Kita lihat disini men untuk eksekusi bola matinya Jadi dia disini memiliki 78 Lengkungnya 75 Kecepatan 79 Akselerasi 76 Kekuatan tenangan 91 Dan lompatannya 92 Oke guys selanjutnya lagi Dia disini memiliki kontrol 94 Seimbangnya 80 men Stamina 96 Kesedaran bertahan 92 Perebutan bola 95 Dan agresinya sangat tinggi sekali men 95 coy Oke guys itu dia men Untuk statistik si KC Miro gaming Dan langsung saja guys Kita lihat disini men Untuk kealiansi KC Miro ya guys Jadi dia disini memiliki tembakan jauh Tembakan roket Umpan berbobot Umpan lampu rendah Umpan lampu rendah ya Kelihayan Dan dia juga disini memiliki Penjagaan intersepsi Oh ini guys Yang dia sering memotong Bola-bola lawan ya Si KC Miro ini coy Karena dia punya keahlian penjagaan coy Oke dan dia juga disini memiliki Kesapuan akrobatik Dan punya semangat juang ya guys ya Walaupun dia bukan kapten Di Real Madrid Dan di Timnas Brazil coy Oke guys itu dia men Untuk statistik dan Keahlian si KC Miro ya guys Pemain ketiga terbaik Di dalam squad Timnas Brazil coy Nomor 2 Oke guys jadi di nomor 2 Disini ada si Rodrigo ya Pemain Asriel Madrid lagi coy Dan satu tim ya Sama Sisi KC Miro yang tadi guys Oke guys Langsung aja main kita disini coy Untuk rating si Rodrigo Gaming Jadi dia disini memiliki rating 94 Dan dia gold ball coy Disini ya Memiliki Memiliki tinggi 173 Dan usianya masih sangat mudah Sekali coy 19 tahun guys Oke guys jadi dia adalah gold ball Pertama dan satu-satunya gold ball ya Di 5 pemain terbaik ini ya Oke guys langsung aja kita lihat disini Manu untuk statistik si Rodrigo Gaming Jadi dia disini memiliki Kesadaran menyarankan 86 Kontrol bola 91 Dribble 94 Sekali guys asli Penguasan bola 91 Dan umpan rendahnya 84 Oke selanjutnya lagi dia disini Memiliki umpan lambung 80 Penyelesaian 84 Sungguhlan 72 Eksekusinya 79 Lengkung 83 Dan kecepatannya 95 Jadi si Rodrigo ini Sangat menang Mengandalkan kecepatan coy Dalam bermain bola ya Oke guys selanjutnya lagi Dia disini memiliki Akselerasi 94 Kekuatan tenangan 86 Lompatan 76 Kontak fisik 70 Keseimbangan sangat tinggi juga coy 96 Dan stamina yang 86 ya guys ya Oke guys itu dia men Untuk statistik si Rodrigo So langsung saja guys kita lihat disini men Untuk keahlian si Rodrigo ya guys ya Jadi dia disini memiliki Keselers fan flip flip Kontrol tembak Kontrol bola step on Dan tembakan first time guys Bayangkan ya Umur 19 tahun sudah punya Tembakan first time coy Bayangkan ya Oke guys itu dia men Kenapa Karena dia menjadi nomor 2 disini ya guys ya Oke guys langsung saja coy Kita lihat disini men Untuk yang Ke nomor 1 coy Nomor 1 Oke guys jadi di nomor 1 disini Ada Sang Mega Bintang Neymar ya guys ya Bayangkan Pemain asal Paris Saint-Germain Dan merupakan pemain bintang juga coy Di Paris Saint-Germain Dan saat ini Sebagai pemain termahal Di dunia ya guys ya Bayangkan Oke guys langsung saja men Kita lihat disini guys Untuk ratingnya Jadi disini Neymar memiliki rating Hampir sempurna 96 coy Dan tingginya 175 Dan usianya 28 tahun coy Bayangkan ya Oke guys Sayang sekali guys Si Neymar ini masih belum bisa Mendapatkan Balon Dior ya guys ya Karena masih ada Lionel Messi dan Ronaldo coy Bayangkan Oke guys Langsung saja men Kita lihat disini guys Untuk statistik si Neymar ini ya guys ya Jadi dia disini memiliki statistik Kesadaran menyerang 90 Kontrol bola 95 Dribblenya sempurna game guys Kalau kita lihat Neymar bermain bolok Dribblenya mantap sekali ya guys ya Oke dan penguasaan bola 98 coy Hampir sempurna Satu kali lagi coy Dan umpun rendahnya 92 coy Bayangkan ya Oke guys untuk umpan lambungnya disini Dia memiliki 88 Penyelesaian 90 Sundulan 67 Eksekusi bolanya 94 Lengkungnya 94 Dan kecepatannya 90 Seharusnya guys Menurut gue disini Harusnya kecepatannya 99 coy Karena dia termasuk komentar cepat ya Oke guys Selanjutnya lagi dia disini memiliki Akselerasi 93 Kuatan tenangan 84 Lompatannya direktor tinggi coy 68 Kontak fisik 65 Keseimbangan 94 Dan stamina 83 Ya guys ya Oke guys itu dia men Untuk statistik sinemar Pemain terbaik nomor 1 Di timnas Brazil So langsung saja guys Kita lihat disini men Untuk keahliannya coy Tentu saja banyak sekali disini guys Jadi dia disini memiliki Keahlian flip-flap Masih diturun Topi Potong belakang dan balik Dan tendangan jarak jauh coy Bayangkan ya Oke guys selanjutnya lagi Dia disini memiliki tembakan Menuh kick Rabona Ini guys gayanya nemar ya Dan umpan tanpa melihat Oke gayanya juga coy Specialist penalty Dan dia juga punya kelihayaan ya guys ya Oke guys itu dia men Sinemar coy Pemain terbaik nomor 1 Di dalam squad Timnas Brazil ya guys ya Oke guys Thanks for watching Jadi bagi kalian yang suka dengan Konten-konten seperti ini Silahkan kalian klik tombol like Dan subscribe ya guys ya Dan Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya Saya Coy Gertau Video video terbaru Dari saya Woyoke Thanks for watching Semoga menghibur Yang muslim Jangan lupa shalat Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like